Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga hal yang kamu rasakan Ketika mantan adalah jodoh sejatimu Kita kemarin sudah membahas Apa yang mantan rasakan Kalau kita adalah jodoh sejatinya mantan ya Nah sekarang apa yang kita rasakan Ketika mantan itu adalah jodoh sejati kita Jadi yang pertama ya yang paling penting yang kita rasakan Adalah kita yakin Bahwa mantan ini adalah jodoh kita Bahwa perpisahan dengan mantan ini tidak akan lama Bahwa mantan akan datang, akan kembali kepada kita Dan akan bersama kita seumur hidup Nah itu keyakinan yang ada di dalam hati kita Kemudian yang kedua Ketika kita curhat Ketika kita bertanya kepada orang tua kita Ternyata orang tua kita juga punya Pemikiran yang sama dengan kita Mereka juga punya perasaan yang sama dengan apa yang kita rasakan Mereka yakin Bahwa mantan itu adalah jodoh sejati kita Bahwa mantan akan kembali kepada kita Nah sehingga ketika mereka memberikan nasihat itu Nasihatnya itu menenangkan hati kita Menambah keyakinan kita dan kepercayaan diri kita Yang tentu juga akan sangat berpengaruh kepada kualitas doa-doa kita Kita sudah sering membahas itu ya Orang yang berdoa dengan keyakinan Itu hasilnya akan sangat berbeda Dengan orang yang berdoa juga Tetapi dengan keraguan Karena itu kita diperintahkan kan Agar berdoa dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling Jadi kita diperintahkan untuk berdoa Dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul Sejak awal perpisahan kita sudah meyakini Bahwa mantan akan kembali Bahwa mantan tidak akan kemana-mana Bahwa mantan adalah jodoh sejati kita Ditambah yang kedua Orang tua kita Mereka jauh lebih berpengalaman dari kita Ibadah mereka juga lebih banyak dari kita Ya sehingga Perasaan mereka itu Lebih Bagus ya di dalam Merasakan Hal-hal yang demikian Kemudian Intuisi mereka itu Jauh lebih terlatih dari kita Ya Nah maka Ketika Kita bertanya kepada mereka Ketika kita curhat Kan ada orang tua Anaknya curhat seperti ini Udah-udah dilupakan aja Sudah bukan jodoh itu Cari yang lain Kalau tidak Tak carikannya nanti Ya Tapi ini tidak Orang tuanya Mengatakan mereka Sangat meyakini Bahwa mantan ini Adalah Jodoh Pisahnya ini Tidak akan lama Nanti akan balik Bahkan akan datang sendiri Nah Itu kan membuat kita Tambah percaya diri Dan yang pasti Ketika mereka Mengatakan seperti itu Dan mengatakannya Tidak cuma sekali Dua kali Tetapi berulang kali Itu adalah Bentuk Restu mereka Kepada kita Dan mantan Untuk bisa kembali Bersama lagi Ya Padahal Kalau mereka Merestui Dengan tulus Ya Apa yang mereka katakan Itu adalah doa Insya Allah Mantan akan kembali Seperti Apa yang mereka Inginkan Maka di dalam Sebuah hadis Kita diajarkan Salasu Da'awati Mustajabah La syakka Fihina Da'watul Walidi Wa da'watul Mazlum Wa da'watul Musafir Jadi ada Tiga doa Yang tidak Diragukan Lagi Mustajabnya Salasu Da'awati Mustajabah Ada tiga doa Yang mustajab La syakka Fihina Yang tidak Diragukan Lagi Ya Yang pertama Adalah Da'watul Walidi Doa Dari orang tua Untuk Anaknya Itu yang kedua Ya Jadi Orang tua kita Punya Feeling Punya intuisi Punya perasaan Yang sama Dengan apa Yang kita Rasakan Kemudian Yang ketiga Semua Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Yang tahu Hubungan Kita Dengan Mantan Kalau kita Bertanya Kepada Mereka Kan kita Juga butuh Tempat Untuk curhat Mereka Juga Punya Pemikiran Dan perasaan Yang sama Dengan apa Yang kita Rasakan Udah tenang Aja Balik Kok itu Ya Saya yakin Mesti balik Kata mereka Demikian Kita bertanya Kok bisa Begitu Ya karena Dia itu Misal Punya Begitu Banyak Kemiripan Dengan kamu Nah Mereka Punya Pemikirannya Sendiri Atau Bahkan Mungkin Ada Teman Atau Saudara Ketika Kita Bertanya Bahkan Belum Kita Bertanya Mereka Sudah Cerita Duluan Feeling Saya Mengatakan Balik Kenapa Begitu Bang Atau Kenapa Begitu Mbak Karena Saya Beberapa Kali Mimpi Melihat Kamu Dan Mantanmu Menikah Dan Seterusnya Jadi Itulah Yang kita Rasakan Itulah Yang kita Dengarkan Ya Yang kita Rasakan Kita Yakin Kemudian Yang kita Dengarkan Dengarkan Dari Orang tua Kita Dari Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Yang tahu Hubungan Kita Dengan Mantan Seperti Apa Semuanya Memiliki Keyakinan Bahwa Mantan Akan 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 Kembali Bahwa Mantan Adalah Jodoh Sejati Kita Maka InsyaAllah Ya Mantan Akan Kembali Dan Mantan Akan Menjadi Jodoh Terbaik Dalam Hidup Kita Menjadi Jodoh Sejati Kita Dunia Akhirat Amin Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'aklam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh